yang gede nih, ting-tang gede nih tuh, gede banget nih, tanya gede banget buat drone yang paling gede ya ini ting-tang juga ah, ting-tang juga nih ting-tang juga loh jadi promosi ting-tang ini yang abang pegang ini, ini biasanya untuk pemotret studio bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua senang rasanya bisa berjumpa lagi bersama teman-teman Brotherhood Obras ya, Brotherhood Obras ya betul om, sekarang Faidu di 13 zaman anggota yang apa ya dibilang orang angkatan tua sih, gak enak ya pasti tau filmnya di TVRI Friday di 13 siap, balik papan Mahadi KDKD, siap Brebes, siap ntar dulu, Pontianak belum absen ini lah ngomong daerah nih jadi malam ini saya senang bisa join kembali bersama teman-teman Silaturani online bukan di lelang-lelang kemarin tiga hari kemarin aku lelangnya lelang ikan cupang gitu ya tapi giveaway malam ini aku menyediakan satu ekor ikan cupang kalau Bang Arbain mau ngasih tas kamera ya itu ya mungkin Bang Arbain ada yang minta gitu tas FN edisi 10 weh not land dong keren ya jadi kita akan ngebahas jadi mungkin satu tahun ini ya Bang Arbain kita udah ngomongin hal-hal yang sampai Bang Arbain mau ngeluar ini ini udah belum ya udah ini udah 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 kita bahas bayangkan satu tahun itu 54 minggu hampir 54 minggu itu udah kita apa materi-materi yang banyak sekali buat teman-teman ya makanya kita sekarang maunya tetap temanya ringan-ringan tapi teman-teman boleh bertanya apapun ke Bang Arbain ke saya juga boleh soal travel dan fotografi ya walaupun temanya cuman tas gitu mau ngomongin apa aja juga bisa gitu ya nanti kita pengen tau nih Bang Arbain ini ngomongin tas nih tas apa sih yang seperti apa sih yang ideal buat seorang fotografer karena mungkin juga seorang fotografer landscape isi tasnya beda sama yang mau beauty shot atau foto model gitu kan landscaper jarang yang pakai flash ya ada hanya untuk nge-flash mungkin foreground di depan atau gimana tapi kalau yang buat model pasti ada bawa flash gitu terus yang mau teti live lain lagi tasnya yang ngetrit lain lagi tasnya nah kisah terus kisah-kisah ini kisah-kisah seperti apa sih tas-tas itu yang akan diceritakan kita akan tanya sama Bang Arbain jadi teman-teman bebas bertanya apapun ya tapi kalau yang terlalu nyelene saya nggak bacain juga kadang-kadang aneh-aneh juga gitu ya tapi jangan takut kalau nanti digas-gas sama Bang Arbain ya karena dalam dunia ini tidak ada siapa yang larang ya Bang ya kalau mau nanya apapun ya tuh belum apa-apa dan nanya tuh Om Arbain berapa kali kehilangan tasnya tanyaannya tuh bikin ngegas aja nanti ini karena sering nanti jangan dijawab dulu oke Bang silahkan Bang Arbain oke selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kita ngomongin Pak ya ini topik ini terus-terang agak tadi malam agak maksa ya tiba-tiba Dody ingetin Bang udah kamis besok apa ya tadi saya ngasih ini oh udah ini udah ini udah ya terus-terang saya itu ingat saya pendek ya jadi kadang-kadang materi ini ini udah atau belum kadang-kadang saya lupa ya karena ya kadang-kadang satu materi saya bawa beberapa kali ke beberapa tempat saya paling takut itu kasih workshop di Jakarta ya karena hampir sekurangnya itu lagi-itu lagi jadi materinya bener-bener tidak boleh ada yang numpuk sedikitpun itu kan apalagi obras bahaya loh Bang nanti pas ngasih workshop orangnya peserta ngomong Bang udah di obras itu makanya makanya tapi obras ada majalah mata itu menantang saya untuk selalu mencari bahan baru itu bagi saya menantang dan menyenangkan oke sekarang kita ngomongin tas kamera tas kamera apa sih tas kamera itu yang pasti tas kamera bentuk backpack itu baru ada tahun 95 ya itu pengalaman saya ya saya beli ke Singapura sengaja ke Singapura yang untuk backpack ya dulu tas kamera itu selalu sandang ya selalu sandang tahun 95 itu pertama kali Chloe Pro ngelain backpack di Jakarta ada yang pakai saya kejar ke Singapura saya pulang dari mana saya mampir Singapura saya beli di Singapura terus tas-tas backpack kamera yang bentuk backpack itu cukup dapat sambutan banyak zaman di SLR ya sebuah merek suatu hari datang ke Kompas ngasih saya tas aneh banget tas merek itu warnanya biru saya ingat itu semuanya itu masih semua semua tipe-tipe cantolannya itu masih jasebal semua jadi apa ini saya dikasih itu suruh suruh pakai terus suruh nyetel-nyetel sampai sesuai dengan badan saya ya badan saya terus saya 2 bulan 3 bulan saya pakai itu terus saya balikin untuk badan masukan saya telannya gini saya kasih saran bukannya gini bukannya gitu bukannya gini bukannya gitu ya jadi asal anda tahu tas kamera buatan pabrik-pabrik yang besar turvenya pakai dikasih ke fotografer yang aktif di lapangan suruh jadi dia bikin 100 100 buah hanya untuk hadiah orang-orang yang pernah nyobain kalau anda perhatikan ya pabrik-pabrik tas kamera besar resettingnya pun dibikin gak main-main silahkan masuk ke situs-situsnya dia menceritakan kenapa begini kenapa begitu ya kenapa orangnya yang paling kalau tas-tas yang buat di Indonesia itu sering resettingnya nyangkut kayak jaket-jaket tas-tas kamera yang bagus sama jaket-jaket yang bagus yang bener bukan palsu itu kemungkinan nyilipnya jarang sekali semua-semua semua diperhitungkan terus tidak ada bagian-bagian yang bikin nyantol-nyantol kemana-mana gitu ya termasuk tali kamera sekarang ya tas kamera sekarang kita ngomong tas kamera ya tas kamera itu ada dua dua pemikiran satu adalah untuk memindahkan suatu kamera ke tempat lain kamera dan lensanya ke tempat lain transportasi ya dua kamera sebagai pembantu kita kerja itu dua pemikiran yang beda sekali itu saya baru sadar waktu waktu saya ngetes itu ya jadi tas kamera yang betulnya backpack awalnya itu hanya untuk transportasi dari tempat lain kalau ada kerja ya itu sebenarnya cuma naruh ada susah tukar-tukar lensa susah ya sampai satu tempat kamera yang tidak pakai ya ada pakai ya terus ada itu bang istilahnya kalau backpack yang gede itu kapal induk nah nanti kita punya cruisernya yang kecil ya kan betul kan saya mau pamit dikit ya suatu hari sekitar 13 tahun yang lalu saya di endorse oleh sebuah pas kamera canggih ya ini saya pakai tes ke Flores waktu itu ya kata kamera ini perhatikan kata kau tahu aku punya 43 tas bang aku juga pencinta tas aku punya 43 semua punya saya setengah di endorse ya jadi saya dikasih to my house tuh buatan Israel tuh buatan Israel ya ya tunggu dulu tas ini 2009 atau 2010 ya 2010 sorry 2010 ya gambarnya Flores ya kata ini buatan Israel kata itu adalah pembuat tas militer perlengkapan militer Israel sebetulnya ya nah seperti Gizzo Gizzo itu pembuat peralatan perangnya Perancis dari Perang Dunia Kedua bikin dudukan senapan mesin bikin dudukan apa perang dunia kelar Gizzo bingung mau bikin apa tapi ini jangan tutup bikin tripod ya dia bikin tripod untuk sinematografi lama-lama untuk kamera nah kata ini sama dia bikin peralatan perang ya tas perang tapi dia kepikir juga bikin tas kamera nah si yang saya tunjukkan ini si kata ini ini waktu itu saya ini belum keluar di pasaran saya kasih prototip ini tas yang paling ringan di dunia memenangkan hadiah desain internasional apa gitu ini beratnya cuma 200 gram kalau nggak salah ringan tapi kuat itu yang keren ringan tapi kuat ya jadi anda perhatikan ada kapal induk di punggung dan ada kapal serang di depan jadi itu di depan itu bisa disikat jadi yang saya sering ganti-ganti di depan tapi kalau yang 300 milian 400 milian jarang kepakainya di belakang ya kita kira-kira gitu ya jadi ini waktu itu saya ngetesnya ke ke Flores ke Desa Bena waktu itu ya tuh tasnya gitu tuh bergaya juga ya saya masih pakai DSLR ya masih pakai lensa putih dulu ya bang nih kita muci walaupun kita tidak diandos kata ya dia itu kelebihannya satu dia tuh punya space untuk di bahu ini ya jadi yang apa elastis yang tidak bikin saking bahu ya bang karena dia survei sama tentara dia survei sama tentara untuk yang sangat berat dan sangat lama makanya ya makanya kalau dari sisi kata tuh keunggulannya adalah dia itu disurvei tentara yang pakai lensa kadang untuk longmas atau nyerang jauh sekali dia bawa berat ciri khas kata apa coba walaupun dia tas militer pun ya ini tas ini yang yang buat militer maknanya loreng jelas ya loreng atau hijau atau coklat yang buat fotografi itu macam-macam maknanya tapi persamaannya adalah mau yang buat militer atau yang buat fotografi dalamnya kuning alasannya adalah dan kuning kuning floresen itu kita buka mudah nyari itu loh mudah nyari segala-segala waktu itu nah kelemahannya adalah cepat dekil cepat banget dekil terutama seorang yang jorok kayak saya ya eh itu bakal ini katanya dikasih ke gue waktu pensiun tapi kan udah dekil baru dia ngomongin udah dekil baru dikasih ke Bang Edi jangan senang dulu jangan senang dulu Bang Edi bekas Bang Arbain dekil tapi gini ya tapi gini ya jadi saya itu nasibnya baik ya kamera hampir gak pernah beli karena dikasih jam untuk tes setelah saya tulis gak diminta lagi ya goblok kalau saya balikin kan tas-tas kamera susah banyak banget saya dulu saya menjelaskan susah bagi-bagi tas kamera saya tuh tas kamera sampai 50 punya kali pernah punya tas kamera masih sampai 50 ya kalah dong aku aku cuma 43 kalah 7 ya mungkin 50 mungkin 50 lebih ya beberapa terus saya bagi-bagi juga tamrak saya pernah dikasih juga oleh agennya tembah saya pernah dikasih sama agennya lowepro itu ya tadi juga domke ya gak pernah domke saya selalu beli sendiri nah aku potong abang udah nyebutin beberapa macam merek tas kamera ini ada percayaan dari aku di endorse aku di endorse North Face kalau anda lihat IG saya salah North Face salah North Face beda ya sama North Face oh lain ya ini pertanyaannya bang pertanyaannya dari mas Rizaldirahmat jadi setelah abang nyebutin macam-macam merek itu tas favoritnya Omar Bain ada gak gitu yang favorit gini gini favorit itu gimana kalau saya jaman jurnalis saya favorit domke keren makin dicuci makin belah makin gagah gitu loh ya jaman jurnalistik ya tapi gak di endorse gak di endorse mahal lagi mahal kasihan dan domke itu domke itu itu kan bahannya dari terpakatun keren memang kayak jurnalistik ya makin dicuci makin belah wah makin gagah banget itu ya tapi berat kan bahannya bang kalau basah gila-gilaan beratnya gitu loh dan gak tahan hujan domke itu kelemahannya adalah dipakai kan bagian bawahnya kan kena punggung kita kan terus dia makin tipis makin tipis kan ini true story ya tahun 2000 kongres PAN di Jogja di hotel quality hotel tahun 2000 saya ingat betul saya lagi bersama tim Amir Rais tas kamera saya itu masih di SRR ya berat banget ya jadi 70-200 wah semua busi semua saya ngangkat tas dengan cepat itu bawahnya itu jebol terus kamera saya beramburan di lantai jebol domke karena rapuh jadi rapuh nah terus domke mengatas itu dia bikin yang namanya balistik series dari bahan resin ya plastik resin tapi gak laku orang taunya domke ya terpal gitu loh kanvas terpal gitu yang buat militer gitu kayak tas militer gitu kan bukan-bukan militer tukang pos jadi domke itu sandat tukang pos ya nah kalau yang sandat militer adalah si kata kata itu apa arti kata coba arti kata ya kata dia bahasa Sanskrit maka logonya itu kayak manusia balon ucapan itu loh kayak manusia kayaknya ada bulet-bulet iya kata iya Sanskrit means word jadi masuk word coba anda masuk ke webnya kata kata Sanskrit word means word ya kata jadi kata memang artinya kata jadi menjawab pertanyaannya mas Rizaldi favoritnya apa dong domke sebenarnya sekarang sekarang Nordland Nordland saya bukan menghina Dodi ya Nordland itu satu desainnya bajak satu merek tes lain dibikin dan itu totok banget buat saya ya yuk kake tau desainnya bajak gitu tapi tapi itu oke tapi kan dirubah-rubah desainnya dirubah-rubah ya dirubah-rubah dikit aku butuh tempat ini butuh tempat ini gitu anda tau Consina? tau Consina Consina tau itu 97 itu mulai kita PFV bikin ke Consina bikin bukan rompi ya rompi itu panas ya jadi cuma tali tinggalnya itu isinya poch-poch lensa itu Consina kita bikin ya saya ingat Maya Vidon itu hei Harbain kamu beli dimana? oh di Consina kita pasiin ke Consina ke Jogja istilahnya si Maya Vidon itu broken bra bra jebol broken bra akhirnya dis broken bra katanya ya itu oke jadi banyak perusahaan tas-tas Indonesia itu adalah beli tas desain luar negeri dibongkar dibikin ulang saya pernah beli satu tas beli satu tas saya beli di Hongkong saya beli di Hongkong ya di agennya sampai Jakarta si perusahaan tas itu sekarang udah gak ada sih bujuk saya mas tak bongkar tak balikin lagi kamu tak kasih buatan saya saya pikir-pikir ya yaudahlah sama aja dibongkar dibalikinnya ya gak terlalu rapi amat ya tapi tapi saya terus kasih satu lagi produk dia tapi tetap gak bisa saya enak itu Eric Perset ya Eric Perset ya itu waktu sama saya di Asma tahun 88 tasnya itu miru dari sebuah rancangan yang bagus bagus dengan harga yang murah itu kan tapi banyak yang lupa ya gaspernya gasper gasper apa klik-klik ya itu ya itu beda mutunya aku ingat Eric sempat pecah ya pecah nah klik yang bener itu kalau Anda beli dia online coba lihat itu harganya sampai 70 dolar 80 dolar loh satu klik yang bagus hanya untuk kliknya doang maka iya maka tas kamera itu karena itu mahal sekali Anda harus tahu ya kayak velcro-nya velcro-nya itu kalau velcro yang murahan itu 100 kali mungkin udah gak gigit 10 kali udah gak lengket gitu gak gigit ya makanya itu bedanya oke sekarang saya ngomong balik lagi ke bentar bang sebelum ngomong lagi ini pertanyaan banyak bang aku udah scroll ke atas nih oke pertanyaan dulu deh ini dari empu komunitas jamu gendong bang Abain punya berapa kacamata itu pertanyaan penting harus dijawab aku paling ingat yang bulat kayu gini gini kalau anggih tanya sekarang satu yang lain gak tahu gimana nanti tadi beri-beri sih ketemu-temu itu lagi oke itu udah dijawab pertanyaan lagi ini banyak soalnya ini saya mungkin punya 10 mungkin punya 10 ya 10 ada mungkin tapi yang sekarang saat ini ada di saya hanya ini oh sorry di tas traveling saya di tas traveling business saya kalau traveling sama Dodi kemarin di cover saya itu selalu ada kacamata cadangan selalu ada jadi mati saya kalau di luar di luar kota selesai itu saya selalu punya cadangan satu di tas traveling saya yang udah risih pakaian kalau besok berangkat tinggal seret pergi gitu loh nah ini yang di nanya nih sekarang ini dua lah yang aktif ya kacamatanya aku lihat bang Abain selalu bawa dua tas kamera yang backpack dan sling bag apakah space yang lain untuk nyimpan oleh-oleh bang itu pertanyaan penting tuh ini saya itu pembelanja sejati yang di segeri lawan dan kawan ya saya itu kalau traveling beli sesuatu ya saya beli sesuatu sehingga saya kemarin ke Papua cuma semalam aja saya beli topeng kok jadi barang wajib di tas traveling saya yang gede yang isi pakaian itu yang masuk bagasi itu selalu ada lakban dua gulung yang itu untuk membukus anu bukus oleh-oleh kantong jadi kalau tas kameranya buat oleh-oleh yang kecil lah masih bisa masuk nah ini pertanyaan dari Mbak Asih ini penting juga berapa kali tas isinya keliru keliru apaan nih saya pernah sekarang saya mendisiplin tas traveling itu saya udah saya kuji mati ya dulu itu saya tas traveling itu semua saya isi pakaian karena disini saya banyak ya jadi saya etan-etan itu karena saya pernah bawa keliru yang yang gak matching lah gitu loh keliru isi tas kemarin tas kamera diisi pakaian pakaian dijemur diambil orang ya di Kelimantan dipikir orang gila kali yang ngambil itu kaos kali ya iya t-shirt kecuri orang iya ini dari Roland nih nanya waktu ngeliput di kondisi rusuh misalnya waktu tahun 98 tas apa yang paling cocok om kayak gini nih waktu kayak gini makanya tas kamera itu adalah gini saya kan bilang dua macam satu untuk memindahkan satu tempat ke tempat lain nah sekarang saya ingat sesuatu ya sekarang tas kamera backpack selalu ada tempat kompartemen laptop jaman dulu tahun 90-an belum ada laptop belum ada urusannya lain ya laptop juga belum minta ampun dulu itu tas tersendiri ya laptop ya ya sekarang laptop tipis-tipis jaman sekarang tas kamera hampir selalu ada tempat laptopnya ya laptop tipis ya memibuk air atau apapun selalu ada nah kenapa di bandara saya kemarin baru ketemu orang bandara jadi seperti kenapa laptop baru selalu ngeluarin ayo karena dia akan ngeblok itu magnet yang di laptop itu memblok infrared karena baterainya itu umumnya pakai timbal ya PB timbal itu ngeblok sinar X jadi yang lainnya nggak kebaca gitu loh makanya jadi bener kalau laptop itu ditengurupin nempel di itu nggak masalah kasih tau nanti orang nanti orang aku bilang jahat lagi tapi nggak apa-apa ya lupakan lupakan ya jadi kalau aku traveling kemana pun keluar negeri selalu lolos ya ya udah nggak kira-kira gitu nggak kira-kira gitu tapi gini bukan jahat ya tapi karena baterai laptop itu selalu ada lapisan PB yang lumbum ya timbal itu itu memblok sinar X jadi kalau laptop ada miring gini nggak kebaca semua itu makanya harus suruh ngeluarin harus ngeluarin kalau anda lupa ngeluarin terus keblok suruh ngeluarin pasti gitu nah gimana supaya nggak keblok nah tadi itu toolnya tadi itu terus ini ini Hudi Nurani ini kenapa barengan sebelah ada Om Darwis sebelahnya ada Cimarta Suha Herman dan Om Anji Lubis ya itulah hidup itu pilihan kalau mau ngegas tipis-tipis ya disini ya bang yang nggak pernah serius ya disinilah kalau sendiri mereka milih Jumat Jumatan udah setahun lebih obras iya makanya makanya kita harus ngalah oke kalian berdua kalau udah ngobrol itu kata Bang Edias Bini domke yang beli dari Julien Siobbing diceritain dong emang beli beli dari Julian nggak nggak bukan bukan beli jadi Julien Siobbing itu saking sanyain sama saya jadi saya masuk tahun 1990 itu yang pake domke pertama di Indonesia itu saya lihat Julien Siobbing warnanya biru biru seripnya krem wah Jul keren nih Jul dan Julien itu orangnya rapi karena udah beli dia nggak seneng begitu beli dikasih saya gitu dikasih saya dikasih abang habis tambah beli dijual ke Bang Edi padahal bangsa dikasih oh itu lagi-lagi yang ke Edi oh iya oke 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 pokoknya saya itu aduh saya kalau lihat Alhamdulillah itu sedih Julian itu sama saya sangat baik saya sangat jalan sama dia jadi tas domke itu dikasih saya saya jual ke Abi Santoso oh bukan ke Bang Edi ya tunggu ini lain lagi Edi lain lagi ada lagi udah lah pokoknya saya dikasih tapi saya jual terus dipak sama Abi dikasih ke adiknya lagi Umay Umar Widodo umar Widodo ini putar bareng Julian saya kata aku kenal tas ini kata Julian anjing lu jual ya udah berapa kali muter satu ya satu lagi Julian itu sayang sama saya ya Rensas 35 F2 35 F2 itu langka sekali ya ini biar foto lu makin bagus gue pake 20 aja ini 35 buat lu saya jual ke Anton Sanjoyo suatu hari siapa? suatu hari Anton Sanjoyo butuh duit dicual ke Julian ditawarkan ke Julian game black nah jubelan ngomongnya minta abon udah lah masa lalu zaman zaman ini maribuannya begitu berarti dulu nih stopper veri nanya nih kebanyakan kerusakan tas itu apanya sih om jahitan dress setting atau apanya kalau tas-tas kamera yang bener buatan bener sejaman sekarang ya terus akan search camera itu berhenti bosen bosen ya kebanyakan orang bosen ya atau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan seperti tas domke F1X itu kalau zaman sekarang udah gak gak nyambung ya nyambung karena kamera sekarang kecil-kecil itu loh nah sekarang seperti tas backpack segala itu sekarang backpack sekarang juga lebih kecil-kecil karena perhatikan ya tas backpack sekarang kecil-kecil jadi kalau sekarang ya itu tadi kamera kamera makin nenteng jadi sekarang kalau kamera itu bermerek beneran atau jaga kualitas mutu beneran biasanya diganti karena bosen tapi itu tadi bang perbedaan tas-tas bukan mengecilkan tas yang dalam negeri ya kita tuh kalau tas lokal itu selalu kalah itu di ini apa namanya di tali backpack kalau backpack talinya gitu lama-lama gampang putus gitu nah sebenarnya kayak kualitas tas-tas pertama kayak low pro ya kan terus yang think tank itu dia nguatin disini karena kan kita kasih masukan juga tuh ke mereka ya terus itu tadi Bang Garben udah ngomong juga masalah resleting nah resleting yang lokal gitu ya itu bermasalah tuh kalau dibuka kadang bercabang dua jadi akhirnya kita bukannya gak peduli sama produk dalam negeri tapi yang kita lindungi tas itu kan barang mahal bisa puluhan juta bisa inova isinya disitu gitu Anda sering baca kan dimasukin ballpoint terus ditarik ke buka terus ditutup lagi betul Anda buka webnya think tank think tank gak bisa digituin cek ya think tank gak bisa digituin ya nah itu lalu Pak Teno Pogosusantara ngiklanin think tank distributornya adanya think tank nanti saya gak mau nyombong ya saya mau nyombong ya think tank itu satu saya pernah dikasih jodi juga dikasih gratis think tank dikasih jodi saya yang senangnya sama think tank itu ya pada waktu pembuat think tank datang ke Pogosusantara dia lihat gila ini modelnya masih ada kamu pakai terus saya ditukari baru grass ditukari baru grass pakai tanda tangan nah saya gak nyombong juga ya saya think tank itu hampir semua model saya beli sampai tas drone nya tas drone yang gede terus tas drone yang sedang sekarang dia di lupi saya udah gak saya ambil lagi waktu itu saya ngirim apa pakai itu terus ah udahlah tas saya kebanyakan ting tank saya ting tank hampir semua model saya beli ting tank itu dirancang oleh seorang jurnalis kayak domke jadi rancangan ting tank itu semuanya untuk pemakaian saya rekomen kalau Anda beli ting tank ya tas yang pakai produk saya saya mati-mati ah gini deh saya pamerin deh ting tank saya tuh ting tank semua tuh asik udah mulai pamer barang keren ting tank semua tuh ting tank gede nih ting tank gede nih ting tank gede nih tuh gede banget ting tanknya gede banget buat drone yang paling gede ya ini ting tank juga ah ting tank juga nih ting tank juga loh jadi promosi ting tank ini yang abang pegang ini ini biasanya untuk pemotret studio bang ya kan gede gitu ada lampu buat lampu-lampu tuh saya buat apa coba buat nyimpan buat naro parah parah tuh punya saya kok saya mau buat nyimpan sabun mau buat nyimpan baju kotor ya nyimpan kolor siapa yang larang siapa yang larang udah punya saya kok pernah pake produk f-stop gak f-stop itu produknya dari Pak Hartono juga ya yang masukin lumayan mehong saya jualan f-stop bang Abel masih belum pernah itu barang produk masih setahun ini tuh bang f-stop harganya lebih mahal dari ting tank iya ini bang saya nanya bang Abel pernah pake tas kamera buatan eger gak banyak punya belum ada ya eger tahun 80 eger eger pasti pernah punya lah enggak dia bikin tas kamera dulu kayaknya tas kameranya enggak enggak eger eger enggak ada tas kamera sekarang ada tas kamera ada ada tapi dulu ya kurang lah ya menang banyak dari tuan jual tas domke biru dong yang eddy gak usah ceritain devors devors nanya om tanya dong bener gak baterai kamera itu gampang drop di kondisi cuaca dingin kalau iya tasnya yang bagaimana yang baik enggak gini loh eh tas itu gak pernah bisa begini hangat gini kita pake selimut hangat karena badan kita ngeluarin panas kamera mau diselimutin gak akan hangat karena kamera tidak mengeluarkan panas itu loh jadi jangan salah ya nah tas kamera tas kamera ya hati-hati ya tas kamera itu setiap kejap bener itu lowe pura pernah ngeluarin ya uco uco xiaoming itu pernah beli resetenya pun tahan air dimasukin air bener-bener gak masuk tetapi bahan-bahan seperti itu umurnya gak panjang getas ya getas beli kan gak lama kemudian jadi kalau ada beli sekali expedisi habis itu udah jangan mikir lagi impossible impossible ya silikonnya udah getas semua ya punyak uco itu satu tahun kemudian udah bocor semua ya jadi intinya adalah kalau tas kamera yang dibilang rapat seperti apapun kalau ada karena hujan sampai rumah tasnya keluarin wah jamuran saya pernah ngalamin sama seminggu aja harus dikeringin nah ini pertanyaan dari Mbak Enung nih perlu dijawab dengan betul-betul sempurna dan hati-hati bang aku lagi cari tas kamera selempang cewek yang multifungsi bisa simpan dompet air minum dan untuk traveling punya referensinya om kefokus santara pilih sendiri simple karena gini tas kamera itu gak pernah bikin banyak kalau itu bikin banyak yang datengnya gak banyak-banyak jadi kalau Anda beli tas saya bilang saya beli toko itu Anda dateng ke toko itu belum beli itu ada lagi gitu loh Anda ceketnya ke pukul santara ya hampir gak Anda gak akan stoknya gak akan banyak-banyak seperti yang saya punya itu jatangnya udah gak ada karena paling stoknya paling 5 atau 6 ya jadi kalau suka Anda dateng ke toko toko kamera aja aja pilih sendiri tapi saya punya rekomendasi ini tas ini sorry kalau tas Billingham gimana om bagus dan mahal saya Billingham saya dikasih Mas Darwish saya punya beli sendiri kecil yang gede Mas Darwish Billingham itu sama dengan Domge ya banyak kulit sama katun yang gak tahan air jelas ya jadi keren jadi Billingham itu keren keren yes keren seneng tapi kalau untuk fungsional karena tas lempang ya selempang itu kalau untuk kurang mendukung nah saya ngomongin selempang ya sorry ini tule ya tule swedia ya tule itu punya tas lempang juga yang ada tempat kamera macam-macam saya pernah beli obral di Jakarta Fair tule dari tas duffel bagnya tas sandangnya backpacknya terus tas tindangnya macam-macam ya satu seri saya beli tule jadi kalau tanya rekomendasi susah karena mereka bener-bener itu saya bilangin rekomendasi itu bener-bener itu bisa dapetnya gitu loh bang kalau nanya ke aku aku langsung bilang ini bang nah not land apa itu not land lah ya kebalik halaman depan ya ini promosi gak apa-apa gak ada yang ngiklanin saya juga pake ini buat dompet buat dokumen ya kan bisa masuk dua body dua body dua lensa ya air minum juga masuk yang 600 mili disini nah ini buat paspor dalamnya juga ada tempat koin lengkap pakainya not done dan ini kuat nah ininya juga bagus buat dibahu yang selempang kenapa saya tiba-tiba tadi ngomongin backpack ya anda saya tunjukkan ya kenapa saya ngomongin backpack tiba-tiba tahun 1995 saya sampe inget berus backpack pertama ada karena yang dilihat ini saya tahun 1990 peliputan ke India lihat tas saya tuh tuh lihat tas saya ya apaan tuh bang oh ini masih shoulder bag dong ya masih selempang ya saya nyusahin jadi tahun 1990 lihat tas saya tuh berat banget kan si game mesin game saya juga selalu bawa tas itu isinya zaman film ya bodinya banyak ya misalnya di touch mahal jadi lihat di pundak gini pundak kanan pundak gini pundak kanan tunggu-tunggu saya tambahin lagi ya tambahin lagi tunggu-tunggu oke lah ini dulu serial zaman dulu tahun 70 atas kamera tuh keras kayak gini nih ya itu kulit kulit bang keras itu iya keras ya dulu kayak gitu ya terus membuat versi lunaknya ya nah ini ini palsunya domke safroto merknya ya safroto persis domke ya safroto persis domke F1X bang itu yang bikin orang padang safroto ini backpack ya ini backpack ini saya dikasih dulu di dieng waktu itu sponsornya tak sini waktu itu hunting ke dieng nah ini buat taruh buahnya ini time rack time rack ini time rack atas yang itu ini kata kata yang saya pakai ke Myanmar 2011 saya kasih siapa saya lupa saya bagi-bagi ya nah ini national graphic sama banyak sama dengan ini bukan Pak Lukas backpack backpacknya Pak Lukas jadi Pak Lukas tuh punya backpack national graphic yang udah gak keluar lagi diskontinue model itu ya kudu aja minta ampun Pak Lukas beli keberatan terus jual murah banget di Kemilau saya beli tapi saya pakai juga sayang akhirnya saya cip-cip sayang jadi saya kasih kamerah itu gak selalu buat dipakai sayang bang aku ngebayangin tuh ketawa sama Bang Lukas tau gak aku ngebayangin kalau Bang Arbain pakai itu backpacknya national geography terus kehujanan yang bawa 20 kilo jadi 30 kilo beratnya iya emang berat banget ini liputan saya tahun 2005 ya ke Inggris ya lihat nih saya pakai apa tuh ini domke ya domke ya domke F3X ya domke saya pakai ini dikasih stoneheng saya masih kenapa jurnalis suka pakai tas tas apa karena kita mudah ambil lensa kalau backpack kan susah ya gak kita karena seri-siri ganti ya nah kalau tanya tahun 98 pakai apa tahun 98 ini kira-kira kayak gini nih tahun 98 ini kira-kira kayak gini nih nah ini nih lihat nih anda lihat ya ini apa jadi beberapa bodi beberapa linis sekaligus itu yang saya pakai waktu ke Jerman juga namanya Njusweer dia suka pakai ini punya saya ditawar-tawar ya Njusweer Njusweer ini ke atas ya mirip biar rusak gitu ya jadi anda lihat ini jadi kantong-kantong doang tuh kantong-kantong-kantong ada talinya ke pundak nah sebenarnya masalahnya gini tadi kan saya bilang anda kan tas di pundak ya pindah-pindah kemudian kanan anda tahu semua fotografer kompas yang lama itu tulang punggungnya bagian bawahnya rusak karena berat kiri-kerak jadi bagian bawahnya rusak bagian bawahnya rusak saya Julian itu kesakitannya minta apur kartona jadi sudah sakit punggung semua ya saya sampai sekarang sudah gak boleh bawa berat tas kamera yang ideal kalau anda bawa banyak adalah yang bebannya langsung ke pinggang yaitu sabuk kalau anda pakai tas kamera backpack yang strap yang dipinggang jangan lupa dikencangkan jadi bebannya bertumbuh langsung ke pinggul langsung ke kaki jadi pundak ini hanya itu menahan tidak ngeblak aja gitu loh itu harus anda ingat ya kalau semua beban dari atas tulang punggung anda itu menahan beban ruas yang paling bawah itu cepat rusak sekarang untung kamera enteng-enteng ya fotogamer zaman dulu gak ada yang punggungnya sehat tuh eh di SBA juga mas Beah mas Beah aja kan satu tahun ya sarasi kejepit emang sampai lumpuh loh waktu itu hampir lumpuh mas Beah Julian yang pernah dirawat jadi semua fotogamer zaman jadul tas kamera kiri kanan kiri kanan itu kenapa saya sampai nyari tas backpack dan backpack itu pun dibagi kiri kanan dengan rata tapi yang di bagian jangan main-main ya yang di bagian pinggang itu kencangkan sehingga bebannya kalau bisa bertumbuh langsung ke kaki pinggul langsung ke kaki jangan bertumbuh di sini hanya supaya gak ke belakang itu harus diingat ini Rodia Falah nanya abu letusan gunung api bikin tas kamera rapuh ya om karena dua tas law pro saya pensiun dini gak kena letusan abu merapi aku gak tau ya mungkin aja mungkin kan abu merapi juga bahannya agak kayak kaca ya beling gitu ya anda meliput saya pas tulis saya meliput itu perang obor di Jepara apinya gila bolong-bolong semua karena tasnya tas pelak anu kan nilon kan bolong-bolong semua hati-hati jadi kalau ngeliputin perang obor itu jangan pakai yang jaket jin saya mah gak apa-apa jadi kalau yang dari nilon atau vinil atau apa bolong pasti kena perang obor itu itu kalau abu antipedes yang dilun tuh hidup tule swedia dia gak tau tule bangarban udah getah semua ya kemarin iya dibenerin lagi tule nya tuh wah jadi kan dijalit lagi kan apa tule nya bukan tule itu jahitannya gak rusak tapi ini jadi tule itu tule itu gini lihat ya jadi tule itu bahannya perfect tetapi ada bahan yang tidak tahan tropis jadi mungkin dilatang dari dingin ya ini anda perhatikan ya ini hitamnya ini hitam ini yang saya pegang jempol kiri ini ini sudah saya lapis baru ini udah aslinya udah meleleh tuh menyenyak berjawabnya ya dilihat gak enak pecah-pecah gitu kan pecah-pecah ya anu gak tocok tapi bahan lainnya menurut saya tule itu oke bagus bagus tule itu oke crumpler bagus gak om ditanya sama mas Krishna saya ngomongin crumpler saya mau cerita lucu nih crumpler tuh agennya adalah aneka warna takut ya crumpler ya crumpler itu ya suatu hari temen saya yang lain masuk dari RRC merknya gak saya sebut itu ternyata bajakannya crumpler persis semua model warna sama ya berjaya nah in gue datengin tas nih katanya gue datengin tas nih tolong di potret buat katalog saya mau trade in pakai studio terus katalognya keluar suatu hari saya main ke octagon tempat saya juga kan waktu itu saya mau ke Amerika sama anak salah satu orang octagon undangan sebuah merek kamera ya ini siapa yang masukin ini katalognya kayak gini persis banget saya lihat katalognya itu kan fotoan saya semua saya diem saya gak berani saya juga gak tau terhentang kawainya mirip saya mau trade in kawainya saya terlibat padahal orang yang masukin itu depan saya tempat saya dia membanting-banting katalog itu saya yang motret mbak Minarni nanya bang perlu gak bawa hair dryer buat keringin kamera yang kena air hujan jangan gini panas itu bisa merusak ya beberapa chip di kamera itu hanya sampai 40 derajat lebih dari itu suka rusak ya maka kamera jangan taruh di dashboard mobil digali mobil panasan dia bisa rusak semuanya ya jadi beberapa chip di kamera itu sangat tidak tahan panas makanya kadang-kadang kalau motret long exposure sampai panas banget terus tiba-tiba rusaknya gak cuma sensor yang rusak beberapa chipnya gak tahan panas jangan pakai hair dryer jadi kalau kehujanan itu tinggal ambil kain yang daya serap tinggi ya bang ya taruh disitu atau kepas sangin di blow lah betul jangan dipanasiin jangan dipanasiin Stanley nanya bang aku pakai beberapa tas kamera tapi tetap harus bawa dry bag kalau naik gunung apalagi dengan tingkat kelembapan tinggi bang OI kalau ke Iceland pakai tas kamera apa pernah berembun ke lensanya ah gini gini Stanley termasuk orang salah ya dingin sama lembab itu beda ya lembab itu bila panas dingin itu kering justru saya ini salah Iceland itu dingin itu kering justru kering banget digas lemari es itu lemari es itu dingin itu kering lemari es jadi kalau tas kamera itu masuk dalam air itu kering banget ya biba-biba keluar jadi basah karena kembun karena udara yang lembab ini jadi air disitu ingat ya Iceland itu kering sekali kering jadi kita kalau di Iceland kita dari kamar bawa kamar kan hangat bawa ke dingin itu gak ada masalah yang berabe itu biasanya kalau kita di Jakarta nih apa hunting di Indonesia kamar kita AC ya kan terus dingin bawa keluar yang panas itu bakal kembun masuk kembun iya jadi Stanley salah makanya kalau naik gunung kamera jangan dibiarkan hangat dalam badan kamera usahakan sama dan seluruh di luar gak akan kembun ngembun itu karena selalu dari dingin masuk ke panas ya ngembun dari dingin masuk ke panas sekali lagi dingin masuk ke panas jadi Stanley mungkin di hutan yang lembab agak dingin terus dimasukin dalam tas hangat dan lembab ada pakein kotor lagi ini aja di jamuran disitu ingat ya dingin itu kering dingin kering ya bukan lembab dingin itu kering semua kamera kompas dimasukkan di ruangan AC yang dingin AC yang 24 jam supaya kering jadi ruangan AC itu tidak lembab AC itu kering justru makanya orang yang di AC teruskan kulitnya jadi kering kan betul AC yang dingin itu dingin itu wakilnya jadi kering jadi jangan salah ya dingin itu tidak lembab dingin itu kering merek apa tadi om Sandi aku bukan Sandi Dodi Notland yang jual hanya ke Milo Corner loh ya tadi kontak aku aja kan aku bikin ini saya notret di di Pundong ya ini ada 2 kamera saya pake News Newswear ya Newswear jadi semua nempel di dada terus ini saya sama Julian lihat nih saya sama Julian almarhum ya di Cintawang saya pake tas pinggang tas pinggang ini Julian Julian waktu itu cuma pake pocket saya pake tas ini tas di komputerannya gak penuh ya jadi kayak drumband itu loh kayak drumband di dada terus terus nah kalau jim domke ini urangnya ini jim domke ya itu rancangannya dia tas domke itu kayak gini nih desainnya desain tukang pos nah tukang pos ini kalau dalamnya seperti itu jaman DSLR ya jaman mirrorless sekarang udah gak kena ya udah udah lewat kira-kira kayak gitu terus dan ini saya waktu saya potret sebuah pertambangan lihat tele nempel di bodi satu lagi jadi gak butuh tas lagi langsung lensa aja cepet ganti-gantinya gitu ya jadi tas itu kadang-kadang untuk transportasi ini saya punya tas waktu bawa pulang ke Jakarta tapi waktu saya kerja motret ya semua langsung nempel semua FYE kalau ada tugas di sana merdeka Mota Presiden ya Mota Presiden itu hanya boleh bawa satu bodi satu lensa pas sampai gak boleh bawa apa-apa lagi